Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita ingin menguap mengetahui tentang Sang Ratu Adil Dimana ini sudah tahun 2023 Dan tidak lama lagi kita akan menjemput tahun 2024 Dan perlu diketahui juga bahwasannya banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia Terutama rakyat jelata ataupun rakyat miskin Yang meyakini kedatangan Sang Ratu Adil di tahun 2024-2025 Dimana sosok ini sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia Terkhususnya masyarakat jelata atau miskin Maka dari itu tonton video ini sampai habis Supaya kamu tak gagal paham tentang kemunculan Ratu Adil Sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang masih menjadi tanda kutip di kalangan masyarakat Dan merupakan sosok yang misterius di Nusantara Dimana sosok seperti Ratu Adil ini Dikatakan sebagai sosok yang sakti mandiraguna tanpa haji-haji Sugih tanpa bondo, ngelurup tanpa bolo Dan sosok seperti Ratu Adil ini Merupakan sosok yang begitu legendaris di Nusantara Dan banyak yang meyakini akan kedatangannya dan akan kenyataan kepemimpinan dari Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini akan membawa perubahan yang besar bagi Nusantara Indonesia ini Dan banyak yang yakin bahwasannya Sang Ratu Adil akan menampakkan diri setelah pergantian presiden di tahun depan Tentunya ini benar-benar menjadi kabar yang gembira bagi masyarakat-masyarakat di tanah air Nusantara Dimana sosok yang dinantikan akan segera tiba dan akan segera memimpin Indonesia Memimpin Nusantara ini dan akan mengubah kehidupan-kehidupan masyarakat di Nusantara ini Dari Sabang sampai Merokke Dari yang kota sampai yang desa Bahkan dari yang mudah ditemukan sampai yang terpencil jarang ditemukan Semuanya akan dikuasai oleh Sang Ratu Adil Tak ada yang luput dari pandangan Sang Ratu Adil Karena apa? Sosok Ratu Adil ini memiliki ilmu mata seribu Ilmu mata seribu ini adalah suatu ilmu yang bisa melihat Dimanapun juga Karena matanya ada seribu Matanya ada dimana-mana Dan sosok Ratu Adil ini Sering kali dan kerap kali Disangkut pautkan oleh politik Apalagi Tahun depan akan menjelang pemilu Untuk pemilihan presiden Republik Indonesia Pengganti Bapak Jokowi yang terhormat Dan tentunya Rakyat Indonesia Akan sangat antusias Dalam mengikuti pemilu itu Dan tentunya Masa-masa jangka pemilu itu Akan membuat Gejolak hawa panas Di kalangan manusia Khususnya di Nusantara Karena Diadakannya pemilu Di seluruh Nusantara Secara serentak Atau bersamaan Dimana Setiap orang Pastinya Memiliki pendapat Dan memiliki keyakinan masing-masing Dan Semua itu nanti Akan Membawa dampak Untuk negeri ini Dan Konon katanya Kedatangan Sang Ratu Adil ini Juga Bersamaan Dengan Masa-masa Kalabendu Masa-masa Kalabendu Adalah Masa-masa Penderitaan Yang luar biasa Dimana Bencana Akan datang Bertubi-tubi Dan akan Ditutup Dengan Gongnya Bencana Yang namanya Gong Itu biasanya Pengakhiran Atau Bencana yang Maha besar Dan Banyak yang Memprediksi Juga Bahwasannya Akan terjadi Bencana besar Yang akan Menimpa Indonesia Banyak Ilmuwan-ilmuwan Yang sudah Memprediksi Akan hal itu Bahkan Kemunculan Gunung Api Bawah Laut Pacitan Juga Disangkut-sangkutkan Dengan Akan terjadinya Bencana besar Di Nusantara Ini Karena Kemunculan Gunung Api Bawah Laut Pacitan Sebagai Bukti Nyata Bahwasannya Lempeng Tanah Jawa Ini Aktif Bergerak Tidak Pernah Diam Sedikit Demi Sedikit Lempeng Tanah Jawa Ini Selalu Bergerak Dan Saking Aktifnya Lempeng Tanah Jawa Ini Sampai Sampai Membentuk Gunung Api Bawah Laut Pacitan Dan Tentunya Pemilu Yang akan Datang Nanti Akan Membuat Huruhara Di Nusantara Ini Karena Akan Ada Banyak Cara Yang Akan Digunakan Oleh Pihak Pihak Politik Untuk Memenangkan Persaingan Mereka Di Dunia Politik Dan Ratu Adil Akan Muncul Bersamaan Dengan Kesengsaraan 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 Yang Memuncak Di Tahun Tahun Yang Akan Datang Dimana Kemunculan Ratu Adil Juga Bersamaan Dengan Bencana Besar Di Nusantara Dan Ratu Adil Akan Mengawali Untuk Menghilangkan Segala Penderitaan Dan Kesengsaraan Masyarakat Masyarakat Di Tanah Air Nusantara Dan Masyarakat Nantinya Akan Tenang Dan Damai Hidupnya Setelah Kemunculan Sang Ratu Adil Dimana Tahun Yang Akan Datang Akan Menjadi Tahun Tahun Yang Memanas Di Tanah Air Nusantara Ini Karena Di Tahun Tahun Yang Akan Datang Nanti Akan Terjadi Huruhara Sebagai Awal Kemunculan Sang Ratu Adil Semoga Saja Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kamu Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Subscribe Dan Like Video Ini Nyalakan Juga Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Berikan Pendapat Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Mau Tonton Video Ini Sampai Habis Terima